Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Di zaman Umar bin Khattab Pernah terjadi wabah penyakit Yang disebut sebagai Ta'un Amwas Kenapa disebut Amwas? Karena berasal dari suatu tempat Bernama Amwas Yang terletak antara Ramallah Dan Yerusalem Atau Palestina hari ini Ta'un Amwas menelan korban Lebih dari 20 ribu manusia Atau lebih kurang setengah Dari penduduk Syam ketika itu Kalau kita bicara Syam Maka hari ini itu terdiri dari 4 negara Jordania, Lebanon, Syria, dan Palestina Bayangkan kita ilustrasikan Jika 4 negara ini kehilangan separoh Dari penduduknya Maka itu adalah bencana Wabah penyakit yang luar biasa Itulah yang terjadi Ta'un Amwas Yang ketika itu menyerang Negeri Syam di zaman Umar bin Khattab Artinya apa yang kita hadapi hari ini Bukanlah wabah penyakit yang lebih Dahsyat daripada yang dihadapi orang-orang dahulu Dan ketika itu Yang menyelesaikan kasus Ta'un Amwas ini adalah Seorang yang bernama Amru bin As Kita tidak mengenal Amru bin As ini sebagai seorang dokter Bahkan kita mengenalnya lebih sebagai Panglima Perang Namun Amru bin As Keajaibannya adalah orang yang senantiasa berpegang Dengan sunnah Nabi SAW Ketika Amru bin As ditanya Bagaimana penyelesaian Ta'un Wabah penyakit yang ada di Amwas ini Beliau mengatakan Tidak ada caranya Kecuali kembali kepada hadis Nabi SAW Nabi dalam sahih Muslim pernah bersabda Jika engkau mendengar ada wabah penyakit Dalam satu negeri Maka engkau jangan masuk ke dalam negeri itu Tapi jika kamu sudah di sana Wabah penyakit sudah ada di negeri tersebut Engkau tidak boleh keluar darinya Kalau sekarang orang menamakannya lockdown Tapi sebenarnya Nabi SAW Telah terlebih dahulu Menjelaskan kepada kita Bagaimana penanganan wabah penyakit Nah inilah luar biasanya Ajaran agama kita Belum lagi kita mengenal Bagaimana tata cara mengobati Mengantisipasi Bagaimana cara penanganan wabah penyakit Nabi SAW Sudah terlebih dahulu Mengajarkan kita kepada umatnya Bagaimana penanganan wabah penyakit Jika terjadi di satu negeri Para ulama kita Di antara Imam Ibn Abid Dunia Di abad ke-2 Atau abad ke-3 Hijriah Atau abad ke-8 Masehi Sudah menulis buku luar biasa Beliau menulis Kitab At-Tawa'in Yaitu bagaimana langkah-langkah Penyelamatan diri Dari wabah penyakit Lebih singkatnya Sebagaimana Amrubin As Menyelesaikan kasus Amwas Ketika itu Dia meminta Supaya negeri tersebut Di isolasi Di karantina Bahasa sekarang Lockdown Di karantina Dan tidak hanya Negeri tersebut Tapi diperdalam lagi hadis ini Orang per orang Disuruh Untuk berpisah Satu sama lain Maka ada yang pergi Ke gunung-gunung Pergi ke lembah Tidak boleh Setiap orang bertemu Dengan orang lain Kalau sekarang Mungkin disuruh Untuk stay at home Tinggal di rumah Maka dalam beberapa waktu Orang yang sudah Berpisah-pisah ini Diterima bekal Berupa obat-obatan Mereka Lama-kelamaan Bisa sembuh Wabah penyakit Secara signifikan Bisa di-stop Dengan Lockdown Atau dengan Menganjurkan setiap orang Berpisah satu sama lain Tidak boleh Saling bertemu Nah apa yang dilakukan Hari ini Oleh Himbawan oleh pemerintah Oleh beberapa kalangan Yang sudah mencoba Langkah seperti ini Alhamdulillah efektif Dan kita Berdoa kepada Allah SWT Dengan mengamalkan Sunnah Nabi Apa yang sudah Dijalankan oleh Amrubin Az Para ulama Bacalah kitab At-Tawa'in ini Dan beberapa kitab-kitab Yang lain Yang ditulis oleh Para ulama kita Supaya Negeri kita Bisa cepat keluar Dari Wabah yang sedang Menjakiti hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.